Obat ini biasanya dilakukan di industri dan lembaga-lembaga penelitian termasuk di universitas. Bahan obat, bahan obat ini kita kan biasanya beli obat itu bahannya dari luar. Kemudian kita rajik di dalam negeri dan ada obat tradisional. Kalau sekarang obat tradisional ini lagi dalam masa, apa ya, lumayan dapat tempat dalam masa COVID ini. Karena banyak alternatif yang berasal dari obat tradisional. Ini yang tadi sudah saya sebutkan, pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan. Yang tadi disebutkan itu poinnya ada di empat kriteria yang di bawah ini. Kita lanjutkan. Untuk spesialisasinya apa? Ini contohnya, kalau sekarang yang lagi digerakkan adalah domacermat. Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Jadi masyarakat yang harus paham apa yang dimanfaatkan sebagai obat itu harus paham. Misalnya, biasanya aku pakai mixagrip, itu cepat sembuh. Kemudian mixagrip kosong. Apa ya kira-kira gantinya mixagrip, kita enggak usah mengejar. Harus mixagrip, misalnya seperti itu. Atau aku kalau enggak pakai salmol, itu enggak sembuh. Kebetulan salmolnya enggak ada. Apa ya penggantinya bisa menggunakan paracetamol? Atau kelasnya, misalnya kelasnya apa? Ibuprofen. Atau kelas yang lain apa? Atau kelasnya, asam mefenamat. Nah, itu kalau kita paham, kita akan dengan mudah menemukan solusi bagi sakit kita. Tentu itu dengan pengawasan dari dokter. Dan kalau tanya obat, harus ke apotekar. Oke, kita lanjutkan. Di mana kita bisa ketemu apotekar? Tadi sudah saya sebutkan. Ada di apotekar, ada di klinik, sakit, dan puskesmas. Untuk di puskesmas, Kapolten Malang tahun 2020, kita menerima 29 apotekar. Insya Allah semua puskesmas di Kapolten Malang tahun 2021 sudah punya apotekar semua. Jadi kalau ke puskesmas, jangan khawatir. Bisa tanya kepada petugas apotekar yang ada di sana. Nah, ini. Klinik, rumah sakit, dan ke puskesmas. Kalau di rumah sakit, jumlah apotekernya relatif banyak. Dulu, mungkin sekitar dua tahun yang lalu, aturannya itu 30 tempat tidur, satu apotekar. Untuk pelayanan rawat jalan, 50 pasien itu satu apotekar. Jadi, untuk rumah sakit yang kelasnya B, itu bisa sampai 12 apotekar. Untuk apotek, kemudian di industri farmasi. Industri farmasi dari Kapolten Malang ada. Ada BDF, ada Otsuka, kosmetik ada Ines. Kemudian obat tradisional juga ada. Distributor juga ada. Jadi, kita seharusnya untuk Kapolten Malang itu lengkap. Kalau mau studi banding, mau belajar, itu wahananya ada semua. Di mana kerjanya? Nah, ini salah satu contohnya dinas kesehatan. Fungsinya tadi, satu, mulai melakukan perencanaan pengadaan obat sampai kemudian menyalurkannya. Satu, nomor dua, melakukan pengawasan. Jadi, kita juga turun ke toko, ke apotek, ke pasar untuk melakukan pengawasan. Yang tadi saya sebutkan, sediaan farmasi itu, yang jumlahnya ada lima. Jadi, ada obat, tradisional, suplemen, kosmetika, alat kesehatan, itu masuk semua. Bepom juga begitu. Kalau Bepom berhak menindak, kalau dinas kesehatan hanya mengawasi, membina, kemudian kalau izinnya tidak sesuai, misalnya izin itu ada di Kapolten Malang, kita bisa memberikan rekomendasi untuk dicabut izinnya kalau melanggar. Kalau Bepom itu lebih kepada langsung penindakan. Jadi, kalau ditemukan, misalnya kosmetika palsu, dia boleh menindak toko yang mengedarkan. Kemudian untuk guru SMK Farmasi, ini juga banyak teman-teman kita mengajar di SMK Farmasi. Dosen seperti Mbak Jani. Nanti juga ada teman-teman kita, sesi tiga dari Brawijaya juga, Pak Alfas yang akan menyampaikan. Kemudian wira usaha. Wira usaha ini banyak peluangnya. Obat tradisional, kemudian kosmetika itu peluangnya sangat luas. Sangat luas sekali. Kemudian peneliti. Untuk peneliti ini biasanya yang banyak di universitas, karena peluangnya tersedia. Terus, kalau namanya kuliah berapa? Nah, ini yang sesuai, jadi memang tepat waktu, itu empat tahun, Tarjana Farmasi, kalau sekarang titiknya S-Farm. Kalau zaman saya, yang tua seperti saya ini S-S-I. Yang dulu lagi, dokter Anda. Jadi kalau ada yang beda, memang kita mengalami perubahan titelnya. Kemudian tambah satu tahun profesi apotekar. Nah, ini kuliahnya di mana? Jangan khawatir kalau di Malang sudah banyak pilihannya. Ada Universitas Brawijaya. Ini keliru singkatanannya. Ini Universitas Surabaya. Yang betul, Universitas Brawijaya, UB. Kemudian Universitas Mualdiah, Malang, UMM. Universitas Islam Negeri, Sunan Malik. Ini Malik Ibrahim ya. Jadi saya tambahin. Dari UINI, Budhani nih. Kemudian Unisma. Kemudian ada Macung. Juga ada Sikes Pantiwaluya. Jadi jangan khawatir kalau mau melanjutkan di Malang. Banyak pilihannya. Terus kalau tanya obat ke siapa? Tanya obat ke apoteker. Apoteker di mana? Tadi sudah dijelaskan. Apoteker di banyak sarana. Tadi sudah ada rumah sakit, klinik, apotek, buskesmas. Tanya obat itu ada lima O. Coba sebutkan lima O. Lima O itu adalah nama dan kandungan obat. Kemudian khasiat. Dosis, cara menggunakan, dan efek samping. Jadi, Mbak-Mbak, Mas-Mas kalau ke apotek, ke buskesmas, Mas tanyakan tadi. Namanya apa? Kandungannya apa? Khasiatnya apa? Dosis, cara penggunaan, dan efek samping. Jangan sampai dapat supositoria tahu supositoria. Supositoria itu kayak peluru. Itu dimasukkan dupur. Bukan diminum. Kalau salah dengar, dibuat dupur. Jangan sampai keliru. Jadi, kalau tanya obat itu, tanya apotekar. Dan sampai sekarang tahu saya, kalau tanya apotekar itu gratis. Tidak usah takut dan malu. Untuk melaksana pekerjaannya, apotekar bersinergi dengan tenaga kesehatan lain, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan. Dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, intinya apa sih? Intinya, tanya obat, tanya apotekar. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami punya 5 dollar price untuk sesi Bu Lila berupa pulsa Rp25.000. Yuk silahkan angkat tangan, raise hand, atau langsung bertanya. Silahkan. Halo, Bu Dani. Ya. Jadi ini pengumuman buat teman-teman ya, buat anak-anak. Kalau misalnya nanti kalian menghadiri acara ini, tolong jangan lupa di-screenshot untuk setiap kalian menghadiri materi ini. Jadi kalau misalnya pemateri pertama, Bu Lila tadi, kamu screenshot nih, kamu sedang nonton live Zoom-nya, Bu Lila gitu. Nah, habis itu nanti ada pemateri kedua dan seterusnya. Itu tolong di-screenshot ya. Jadi itu bukti kehadiran kamu bener di acara Zoom meeting kali ini. Terima kasih, Bu Dani. Itu aja sih. Oke. Oh iya, ini di Riko juga ya, Setio ya? Iya, sepertinya tadi ada tulisan Riko.